Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke video kali ini Akan membahas cara mengganti Gear Gerinda Atau yang biasa disebut dengan Gear Nanas Oke sebelum kita mulai videonya Saya mau mengucapkan terima kasih dulu Kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Sampai saat ini Channel ini sudah mencapai 10.000 subscriber Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Oke kita siapkan dulu Alat-alatnya Di antaranya kunci shock Ada 2 biji Dan ini tang snap ring out Ada 2 buah balok juga Dan ini kunci buatan sendiri Nanti akan saya jelaskan Oke kita buka dulu Terima kasih sudah menonton! No 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 Terima kasih telah menonton Oke sudah terbuka Pertama kita buka dulu Gear yang kecil Ini terdapat Snap ring atau pengunci Kita gunakan tang snap ring Untuk melepaskannya Gunakan tang snap ring yang out Atau yang keluar Jika ditekan kearahnya keluar Kita buka dulu Jika kesulitan silahkan Dibantu dengan menggunakan Openg seperti ini Memang agak sulit Melepas kancingan ini Karena barangnya sangat kecil Nah ini dia Kancingan snap ring Oke kita bisa melepas Gearnya tinggal menarik Seperti ini Kalau untuk gear yang kecil ini Tinggal ditarik saja Sudah bisa keluar Untuk gear yang kecil ini Di tengahnya terdapat cowakan Ini untuk tempat knock Agar dia ikut berputar Mengikuti asnya Bentuknya kecil Setengah lingkaran seperti ini Jangan sampai hilang Dan sebelum memasang Gear yang baru Kita benarkan dulu Posisinya agar pas di tengah-tengah Nah seperti ini Untuk memasangnya Kita tinggal masukkan saja Lalu dipasang lagi Pengunci snap ring Untuk merk Magtech tipe MT954 Seperti saya ini Menggunakan Snap ring Jika untuk Boss atau Magita Penguncinya ini Menggunakan Mur 10 Jadi perbedaannya Seperti itu Oke kita lanjut Untuk melepas Gear yang besar Nah ini Gear ini yang sangat sulit Untuk dilepas Karena untuk tipe Magtech MT954 Dia hanya mengandalkan Kepresisian Antara gear Dan as ini Jadi dia Pemasangannya Ditekan dengan Sangat kuat Jadi melepasnya pun Kita juga harus menariknya Dengan sangat kuat Dan celahnya ini Hanya sekitar 1,5 mili Antara cover Dengan gear Maka dari itu Saya buatkan Alat seperti ini Dari CQL Ukuran 2 x 2 cm Yang tengahnya Saya gerinda Berbentuk melengkung Seperti ini Dan untuk Bentuk melengkungnya Saya tipiskan Agar bisa masuk Ke gear Nah seperti ini Kita lubangi 2 biji Agar Bisa dipasang Baut Sebagai Penahannya Nanti Teman-teman Juga bisa Membuatnya sendiri Di rumah Karena Bahannya Sangat mudah Ditemui Untuk merk Magtech Dan Bos Untuk melepas Gear yang ini Memang sangat sulit Kalau untuk Makita Cukup mudah Untuk melepasnya Karena dia Hanya ditahan Dengan menggunakan Mengunci Snapring Seperti Gear kecil Ini tadi Sebagai informasi Saya membeli Gear Gerinda ini Seharga Rp 50.000 Dapat sepaket Yang besar Dan yang kecil Nah dirangkai Seperti ini Dan untuk Melepaskan Gearnya Kita Pukul Asnya ini Dengan bantuan Baut yang Sudah dilancipkan Seperti ini Agar asnya Tidak rusak Dan melebar Atau Kalau biasa Saya sebut Jeber Karena kalau ini Melebar Dia tidak akan Bisa masuk ke Lakar bambu Yang ada Di cover ini Kalau dipaksa Masuk pun Akan rusak Nah Cara mengeluarkannya Seperti ini Baut yang sudah Dilancipkan Tadi Dipegang Dengan tang Dan dipukul Dengan palu Seperti ini Oke Akan saya Coba dulu Setelah Saya pukul Berkali-kali Ternyata Sangat sulit Untuk Mengeluarkannya Dan sampai Alat saya ini Melengkung Tidak karuan Setelah Berkali-kali Alatnya Lepas Akhirnya Mau bergerak Sedikit Ini celahnya Menjadi sekitar 2,5 mili Jadi Alat saya Mampu Untuk masuk Lebih dalam Maka Dia akan Lebih kuat Dan setelah Mencoba Sekitar 15 menit Akhirnya Mampu Terlepas Juga Nah Ini dia Kirinya Sudah Terlepas Melepas Kiri ini Sebenarnya Juga bisa Dengan Menahan Cover Ini Dengan Menggunakan Kunci Sok Tapi Tidak Saya Lakukan Seperti itu Karena Saya Takut Cover Aluminium Pecah Atau Biring Tengah Ini Juga Terusak Maka Saya Buat Alat Seperti Ini Oke Untuk Pemasangan Kita Tahan Bagian Yang Rata Ini Dengan Menggunakan Kunci Sok Tidak Kunci Sok Juga Bisa Menggunakan Pipa Juga Bisa Atau Ditahan Menggunakan Kayu Yang Dirapatkan Seperti Juga Bisa Dan Untuk Memukul Gearnya Kita Menggunakan Kunci Sok Ukuran 14 Sebelum Dipasang As Dan Gear Diberi Oli Agar Lebih Mudah Masuk Nanti Nah Diposisikan Seperti Ini Lalu Dipukul Dengan Menggunakan Kunci Sok Dan Palu Kalau Untuk Pemasangan Agak Lebih Mudah Dibandingkan Dengan Pelepasannya Tadi Hentikan Pemukulan Saat Terasa Sudah Mentok Karena Kalau Sudah Terasa Mentok Itu Artinya Gear Sudah Menempel Pada Laker Bagian Tengah Sebelum Kita Rangkai Kita Beri Paslin Dahulu Antara Gear Kecil Dan Gear Besar Juga Pada Lakar Bambu Pada Bagian Tengah Oke Kita Rangkai Dulu Oke Proses Perakitan Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Hidupkan Nah Berfungsi Dengan Baik Oke Seperti Itulah Tadi Cara Mengganti Gear Depan Pada Gerinda Tangan Semoga Bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Tadi 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 Tadi